Shalom, salam sejahtera, Renungan Malam Seiman yang penulisnya adalah Dr. Kathleen Levy Jai Kuntara dan Peneta Dr. Jonathan Kuntara. Renungan pada malam hari ini berjudul Kualitas Iman Kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 Ini merupakan ayat emas bagi orang Kristen dan umumnya semua orang Kristen dapat menghafalkannya. Kita bersyukur atas kasih Allah yang demikian besar sehingga kita yang seharusnya mati untuk selama-lamanya namun dapat memperoleh hidup yang kekal. Tidak lama setelah konferensi di Minapolus, Ellen G. White memberikan hutbanya di Ottawa, Kansas pada hari Sabat 11 Mei 1889. Setelah membaca Yohanes 3 ayat 1-16, beliau mengatakan sebagai berikut, Tidak ada bagian lain dari firman Tuhan yang menunjukkan jalan ke surga selain ayat-ayat yang barusan saja dibacakan ini. Tulisan ini menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pertobatan dan apa yang harus kita lakukan supaya dapat diselamatkan. Sahabat-sahabatku, saya katakan kepadamu bahwa hal ini secara jelas menerangkan dasar pekerjaan kerohanian di dunia ini yang menentang pemikiran bahwa Anda dapat menjadi anak-anak Allah tanpa melakukan perubahan dalam kehidupan Anda. Akan ada suatu perubahan dalam kehidupan kita bila mana kebenaran Tuhan telah mengambil tempat dalam hati kita. Karena kebenaran ini memiliki kuasa untuk menyucikan tabiat kita. Nah, apabila kita dapat melihat buah-buah dari kebenaran yang dimiliki orang yang mengaku telah memiliki kebenaran maka tindakan mereka akan menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari Kristus. Sewaktu Kristus mengatakan kepada Nicodemus mengenai kelahiran kembali diharapkan murid-muridnya juga akan mati bersama dengan Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka sama sekali tidak dapat mengerti apa yang telah Kristus beritahukan kepada mereka sebelum kematiannya. Akan tetapi setelah kebangkitan Kristus maka pengharapan dan iman mereka turut dibangkitkan dan mereka maju mengabarkan tentang Kristus dan penyalibannya. Mereka menceritakan bagaimana oleh tangan-tangan yang jahat Kristus telah disalibkan dan bangkit dari kematiannya. Dan dengan penuh keberanian para murid-muridnya memberitakan firman kehidupan sehingga orang-orang terheran-heran mendengarkannya. Iman yang hidup itu sangat penting bagi keselamatan kita. Di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang telah disalibkan dan bangkit sebagai kebenaran kita. Sepertinya ada suatu awan gelap yang telah menutupi pikiran manusia sehingga sangat sulit untuk menerobos dan memecahkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan yang salah ini. Sepertinya tidak mungkin untuk membangkitkan keinginan manusia untuk mengerti apa yang ia harus lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Semoga kita masing-masing dapat menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan hanyalah dengan memberikan sambutan kepada kasih karuna Kristus yang besar tersebut dan membiarkannya hidup di hati kita sehingga ada kuasa untuk merubahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.